selamat menikmati jadi benar-benar seger dan adem ya namun sebelum saya mereview beberapa tanaman hias yang berada disini saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya dan teras rumahnya ini menghadap ke arah utara namun karena pada bagian sisi atasnya ya disini ada atap, jadi benar-benar pada bagian tempat ini tanaman-tanaman hiasnya ini hanya terkena biasan-biasan dari cahaya matahari saja yang berkemungkinan sekali ya menjadikan tanaman hiasnya ini benar-benar berdaun bagus dan terlihat seger seperti ini namun warnanya juga tetap mencolok ya seperti disitu ada tanaman hias, ada keladi wayang yang warna merahnya ini benar-benar merah dan cakep banget dan untuk menempatkan tanaman hiasnya juga sangat simpel sekali hanya dijajar seperti ini dan memang ya ketika pada bagian teras rumah ataupun halaman rumah itu terdapat tanaman hias maka keadaannya jadi lebih indah ya nah saya pastinya penasaran ya media tanam yang digunakan untuk semua tanaman hiasnya karena disini juga terlihat pertumbuhannya disini bagus-bagus banget di bagian bawah disitu ada aglomema snow white kemudian juga ada aglomak klasik ya emerald by kemudian juga ada beberapa pot aglomema bikroy dan saya bakalan mengecek media tanam yang digunakan itu apa dan media tanam yang digunakan pada tanaman hias aglomemanya disini terlihat hanya menggunakan media tanam tanah saja dan ini benar-benar sangat terawat sekali ya karena hampir pada bagian media potnya ini hampir tidak terlihat rumput-rumput liar yang tumbuh pada area potnya sehingga memang wajar sekali ya jika pertumbuhannya itu bagus banget disini karena rumput-rumput liar yang tumbuh pada area pot itu biasanya akan mengurangi nutrisi dan akibatnya juga menghambat pertumbuhan tanaman hias tersebut termasuk juga menjadikan pandangan kurang bagus ya ketika tanaman-tanaman liar itu muncul pada area sekitar pot dan kemudian disini juga terdapat tanaman hias ada begonia tapak macan disini juga terlihat cantik warnanya juga bagus banget dan untuk media tanam yang digunakan juga hanya menggunakan media tanam tanah tanpa adanya campuran pupuk ataupun sekam kemudian disini juga ada tanaman hias kelai diwayang ini warnanya benar-benar bagus banget warna merahnya tajam ya dan terlihat segar sekali dan untuk media tanamnya disini juga hanya menggunakan media tanam tanah namun memang keadaan dari media tanam tersebut ini lembab ya kemudian disini juga ada tanaman hias ini ada yang sebutnya cucut pari ya ini sepertinya masuk ke jenis tanaman hias alokasia disini terdapat 3 pot ini cantik banget ini simple banget dalam menata tanaman hiasnya namun karena memang rapi dan keadaannya bersih jadi menjadikan tampilannya itu benar-benar indah kemudian juga ada tanaman hias ada kalandiva dan ini untuk ID nya ini masuk ke jenis kaktus kayaknya ya kemudian juga ada begonia violses dengan bunga warna putih juga ungu ini benar-benar sangat terlihat terawat banget untuk tanaman-tanaman hiasnya juga ada alokasia amazonica kemudian juga ada oksifolia yang parigata ini juga ribun banget cantik banget memang untuk jenis tanaman hias apa saja ya ketika dirawat kemudian kita perhatikan tumbuh kembangnya itu akan terlihat indah ya kemudian saya bakalan beralih ke bagian sisi terasnya disini ada tanaman hias ada defend basia grand magic kemudian juga ada tanaman hias sansifera yang privasiata ya yang pedang kemudian juga ada dolar kemudian juga ada tanaman hias ada anturium micimos dan di bagian dalamnya juga hanya ditaruh ada sansifera kemudian juga ada anturium juga ada sansifera ya yang pedang memang untuk jenis tanaman hiasansifera ketika dibuat rumpun ya dibuat rumpun dan ribun seperti ini ini menjadi hiasan yang sangat bagus sekali dan ketika ditaruh di indoor di dalam ruangan ini juga sangat bermanfaat sekali karena memang untuk jenis tanaman hiasansifera ya merupakan salah satu tanaman yang paling baik dan bisa menetralisirkan polusi-polusi udara termasuk barang elektronik dan kemudian dibarangi dengan adanya kolam ikan yang seperti itu ya ini menjadikan suasana pada bagian teras rumahnya ini benar-benar sangat adem dan seger banget dan demikian video simple ya dan demikian review dari kebang desa tentang bagaimana cara penataan tanaman hias yang sesimpel ini namun bisa terlihat cantik kemudian juga bagaimana cara sang pemilik ya menggunakan media tanamnya untuk tanaman-tanaman hiasnya yang bisa tumbuh subur seperti ini semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih